Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari minggu lalu mengunjungi lokasi penampungan pengungsi Rohingya yang ada di selatan Bangladesh yang saat ini telah menampung ratusan ribu pengungsi etnis muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar sejak akhir Agustus tahun lalu. Indonesia apresiates the effort of the government Bangladesh in addressing this repuji issue. Since the beginning, Indonesia has been in close coordination with the government of Bangladesh as a country that uphold the values of humanity, we must continue to nurture this form of solidarity. Thank you. Di lokasi penampungan pengungsi Jantoli, Jokowi bertemu dengan para pengungsi dan memberikan paket bantuan bersama dengan istri Iryana Jokowi Dodo. Hampir 700 ribu pengungsi etnis muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar dan dinyatakan oleh PBB sebagai upaya pembersihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Myanmar. Kini, Bangladesh dan Myanmar telah menandatangan di kesepakatan untuk melakukan proses pemulangan pengungsi. Meski sejumlah organisasi internasional menyatakan bahwa para pengungsi harus pulang dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. Satu, dua, tiga. Terima kasih pak.